30 fps stabil cuy liat mantep ini mantep liat sampe berapa 200 sampe 300 300 km per jam oh my god oh my god kembali lagi bersama saya di channel wahyu zekta gaming official nah temen temen di video kali ini disini saya mau share update terbaru untuk aplikasi yuzu emulator ya guys ya nah semakin kesini yuzu emulator semakin stabil ya nah disini saya coba tes di aiku c75g si raja emulator guys nah oke langsung aja disini kita coba lihat dulu untuk versinya dari yuzu nya nah disini saya sudah menggunakan versi 244 guys ya ini sudah tinggi banget ya oke nah selanjutnya disini kita coba lihat masuk ke dalam aplikasinya kita coba lihat dulu ke dalam setting nah kalau misalkan temen temen disini untuk di update launchernya tidak menyala seperti ini atau tidak bisa di klik seperti ini berarti temen temen belum install untuk framework nya guys ya nah disini saya menggunakan framework 17.0.1 kalau gak salah guys ya nah kemudian untuk di bagian advanced setting di bagian system dia seperti ini oke kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian grafik dia seperti ini sejauh ini sih dari semuanya ini masih sama dengan versi-versi sebelumnya guys mudah-mudahan sih di gameplay itu stabil ya nah oke temen temen seperti itu ya nah disini juga ada verifikasi installate content guys ya cek semua yang terinstall content untuk agar tidak terjadi kesalahan atau corruption temen temen ya nah ini ya bila terjadi kesalahan seperti itu jadi ini wajib di verifikasi guys seperti itu ya oke selanjutnya disini kita akan coba tes game TT apa nih game TT ya game TT easel of man jadi game ini tuh mirip kayak game road race lah kalau anak-anak tahun 90an pasti tau game road race itu seperti apa ya guys ya itu nah ini kita coba tes temen temen game ini karena game ini tuh cukup berat banget ya kita akan coba masuk dulu ke dalam setting kita coba lihat temen temen disini untuk settingannya biar temen temen nanti kalau mau coba disesuaikan aja untuk settingannya ya guys ya nah langsung aja disini kita coba masuk ke setting kemudian kita coba lihat di sistem saya menggunakan seperti ini kemudian kita coba lihat di grafik di grafik saya gunakan 0,5 ya guys ya 0,5 360 per 540p ininya kita gunakan high kemudian yang lainnya seperti ini guys ini default ini dipastikan harus aktif ya yang ini oke nah selanjutnya kalau sudah disini temen temen kita coba lihat untuk di bagian GPU drivernya GPU driver disini saya menggunakan agresi flag ya yang ini guys nah yang turnip ya oke langsung aja ya temen temen disini kita coba start aja dan kita langsung saja masuk ke dalam gamenya lewat launch confignya custom oke kita coba lihat temen temen apakah game ini bisa berjalan lancar di iqc 75g ya kalau lancar ya pastinya ini menjadi si raja emulator guys ya ini performanya masih kencang banget untuk iqc 75g ya kalau misalkan temen temen nyari game nah kalau misalkan temen temen nyari smartphone gaming inilah cocok guys lihat ini lancar banget ya dari movie nya juga oke kita coba tampilin dulu sebelumnya saya menggunakan stick disini ya untuk overlay nya saya edit dulu guys ini bentar 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 adjustment adjustment overlay nah ini kita coba nyalakan oke guys langsung aja ya kita coba lihat nih wuhh ngeria ini ya ini gamenya nih langsung aja kita coba tes aja temen temen ya ini kontrolnya susah banget seriusan ya untuk kontrol gamenya ini susah banget guys oke langsung aja kita coba ya ini pijit A katanya kita tunggu wajib pakai fun cooler ya temen temen kalau misalkan sedang bermain game emulator ya nah ini dia temen temen langsung aja kita solo drive disini kita gunakan super bike guys ya nah kita gunakan super bike disini ya semoga stabil ya temen temen semoga bisa dikendarai dengan baik guys ya karena memang ini super bike kenceng parah sih seriusan balapannya itu bukan di circuit balapannya itu di jalan raya seperti ini guys kita coba ya nah temen tadi saya skip ya loading nya agak lama langsung aja disini kita confirm oke guys nah ini dia kita bisa jalan guys ya lihat di IQ C75G langsung aja kita gas ken wuhh mari ya wuhh lihat guys super bike ini wuhh ini mendaliinnya susah cuy harus penuh dengan konsentrasi ini mah fps nya bisa 30 ya temen temen ya tuh di pojokan kiri ya ini masih bisa 30 fps ini mantep nih saya cuma bisa main gini gini doang cuy gak bisa kenceng kenceng kalau jalan terus kita kenceng lah kita kenceng guys wuhh wuhh ngeri banget ya wuhh wuhh siapa yang gak seru nih apalagi yang suka atau hobi game motoran kayak gini wajib deh oh shit nabrak oke temen temen ya ini bisa jalan ya temen temen ya wuhh mantap nih kita coba lihat ini enak enak sih pake stick guys pake stick ya pake stick enak nih ngeremnya gimana ini aduh ini ngeremnya gimana sih sumpah kontrolnya susah wuhh gila lihat oh ini nih R2 L2 nih remnya nih remnya L2 guys wala 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 aduh ah kita coba sekali lagi ya kalau jatuh udahan ya oke sekencang mungkin wuhh ngepot guys yaudah temen temen yang pasti seperti itu ya game ini di iqc 7 5G lancar dan sayang sekali saya coba tes di poco f3 saya sudah coba settingan apapun dia tetap force close guys gak bisa masuk ke dalam gameplay ini gak tau kenapa nih ya makanya nih si iqc 7 5G ini dijuluki si raja emulator guys ya ini buat hp gaming paling the best di harganya guys ya pokoknya ini worth it banget lah seperti itu ya kalau misalkan temen temen mau lebih fokus ke gaming sebaiknya ambil iqc 7 5G mantap cuy ya ini game ini jalan seriusan jalan coba aja game ini di hp temen temen ya jalan gak ini di iq bisa stabil gini cuy liat 30 fps loh 30 fps stabil cuy liat mantep ini mantep liat sampai berapa 200 sampai 300 300 km per jam oh my god oke temen temen ya itu aja mungkin untuk di video kali ini yang mau coba langsung aja cek di deskripsi temen temen untuk yuzu nya ini stabil guys oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke 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 Terima kasih.